Intro Tragedi Poso tahun 1998-2001 Kabupaten Poso, sebuah daerah yang subur di Sulawesi Tengah, Indonesia, pernah diselimuti oleh kedamaian yang rapuh. Pada awalnya, kehidupan masyarakat di sana tercermin dalam harmoni antara beragam suku dan agama. Namun, pada suatu titik, benih-benih konflik mulai tumbuh di antara pemuda-pemuda yang berbeda latar belakangnya. Bentrokan kecil antar kelompok pemuda menjadi pemicu pertama dari apa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Poso. Konflik yang awalnya bersifat lokal dan sporadis, dengan cepat berubah wajah menjadi pertentangan yang bernuansa agama. Di tengah komunitas yang mayoritas Kristen, kedatangan pedagang bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam menambahkan warna baru dalam keseimbangan sosial. Persaingan ekonomi yang semakin ketat di antara kelompok-kelompok ini juga memperumit situasi. Sejumlah faktor kompleks menjadi pemicu meletusnya kekerasan di Poso. Pasca jatuhnya Orde Baru, ketidakstabilan politik dan ekonomi merambah hingga ke pelosok daerah ini. Persaingan antar pejabat pemerintah daerah untuk merebut posisi birokrasi dan kekuasaan lokal, seringkali memperburuk ketegangan yang sudah ada. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pihak Kristen dan Islam di tingkat kabupaten menjadi cerminan ketidakadilan yang terus memanaskan suasana. Dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda hingga menjadi pertikaian kompleks yang bernuansa agama dan politik, Tragedi Poso adalah cerminan tragis dari bagaimana ketegangan antar komunitas dapat dengan cepat membesar dan mengakar dalam masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya merusak kehidupan dan harta benda, tetapi juga meninggalkan luka batin yang dalam di antara mereka yang selamat. Dalam setiap langkah menuju pemulihan, keinginan untuk rekonsiliasi dan perdamaian selalu ada, tetapi perjalanan menuju rekonsiliasi seringkali penuh dengan rintangan dan tantangan yang menguji tekad umat manusia untuk hidup berdampingan dalam damai. Situasi yang tidak stabil di Kabupaten Poso, ditambah dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap terjadinya kekerasan. Ketidakpastian politik dan ekonomi setelah jatuhnya Orde Baru mengakibatkan ketegangan sosial yang terus memanas. Kondisi ini menciptakan celah bagi konflik untuk berkembang dan meluas di antara komunitas-komunitas yang berbeda di Poso. Tragedi Poso terbagi menjadi beberapa tahap yang menunjukkan eskalasi yang dramatis dalam kekerasan. Tahap pertama dimulai pada bulan Desember 1998, yang kemudian diikuti oleh tahap kedua pada bulan April 2000. Namun, yang paling mengebohkan adalah tahap ketiga yang terjadi dari Mei hingga Juni 2000, di mana kekerasan mencapai puncaknya dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap pertama dan kedua dari tragedi Poso bermula dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Kristen dan Islam. Bentrokan ini mencerminkan ketegangan yang dalam antara komunitas-komunitas yang berbeda keyakinan agama mereka, yang pada gilirannya mengakibatkan konflik yang semakin meruncing. Tahap ketiga, yang berlangsung pada bulan Mei 2000, dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam sejarah tragedi Poso. Pada tahap ini, kerusakan yang ditimbulkan sangat luas dan jumlah korban jiwa mencapai titik tertinggi. Konflik ini tidak hanya merusak infrastruktur dan harta benda, tetapi juga menggoreskan luka mendalam di antara masyarakat Poso, meninggalkan bekas yang sulit untuk dilupakan. Tragedi Poso tidak hanya sebuah cerita tentang kekerasan fisik dan kerusakan materi, tetapi juga tentang penderitaan manusia, perpecahan sosial, dan kehilangan yang mendalam. Dalam keadaan ketegangan yang tinggi dan penegakan hukum yang lemah, lingkungan di Poso menjadi subur bagi konflik untuk tumbuh dan menyebar dengan cepat. Sejarah ini menjadi pengingat akan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi di tengah keberagaman yang kaya namun rapuh. Tahap ketiga dari tragedi Poso mencerminkan pergesekan yang semakin memanas antara pihak Kristen dan Muslim. Setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim, tahap ini menjadi ajang balas dendam dari pihak Kristen. Konflik ini berlanjut hingga bulan Juli 2000, memperdalam jurang antara kedua komunitas tersebut. Pada tahap ketiga ini, konflik mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembantaian yang mengerikan di sebuah pesantren di desa Sintulemba, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peristiwa ini menjadi simbol dari kebrutalan yang terjadi dalam tragedi Poso, menambah tragedi dan kesedihan yang mendalam di antara masyarakat Poso. Tahap ketiga tragedi Poso menyisakan bekas yang mendalam dalam sejarah daerah tersebut. Ratusan orang menjadi korban, kebanyakan dari mereka adalah pihak Muslim. Kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik dan emosional, tetapi juga menciptakan bayangan yang panjang dalam upaya rekonsiliasi dan pemulihan di masa depan. Tragedi Poso adalah catatan kelam dari bagaimana konflik yang awalnya terbatas dapat dengan cepat tumbuh menjadi kekerasan yang meluas dan merusak. Pada akhirnya, konflik ini tidak hanya melentuhkan infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan solidaritas antara masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan. Proses untuk membangun kembali kehidupan bersama dan perdamaian yang berkelanjutan di Poso menghadapi tantangan yang besar, tetapi juga membutuhkan tekad dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Pada tanggal 20 Desember 2001, sebuah tonggak sejarah terjadi di Malino, Sulawesi Selatan, ketika deklarasi Malino ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai di tragedi Poso. Inisiatif ini diprakarsai oleh Yusuf Kala, dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan dan mengembalikan perdamaian di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Deklarasi ini menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi dan membangun kembali kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat yang terbelah. Meskipun dampaknya tidak langsung terlihat, deklarasi Malino setidaknya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap di Kabupaten Poso. Setelah peristiwa ini, angka kriminal mulai menurun dalam beberapa tahun berikutnya, menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga perdamaian dan memulihkan kepercayaan antara komunitas Kristen dan Muslim telah memberikan hasil positif. Deklarasi Malino menandai titik balik penting dalam sejarah Poso, menunjukkan bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan komitmen untuk menyelesaikan konflik. Meskipun perjalanan menuju rekonsiliasi penuh dan pemulihan masih panjang, langkah-langkah awal ini memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Poso. Keberhasilan ini mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian dan kerjasama lintas agama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan stabil. Ini adalah kronologi kejadian tragedi Poso. Fase pertama dari kerusuhan di Poso dimulai secara singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso. Meskipun demikian, kehadiran iring-iringan truk yang membawa kelompok-kelompok dari daerah lain turut memperburuk keributan yang terjadi. Teori provokator menunjukkan bahwa gelombang kekerasan di Poso dimulai tak lama setelah pengumuman Arief Patanga pada tanggal 13 Desember 1998. Pengumuman ini menyatakan bahwa Arief Patanga tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso, membuka peluang bagi beberapa kandidat ambisius untuk menggantikannya. Secara kebetulan, fase pertama kerusuhan di Poso juga bersamaan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang meluas di seluruh Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi pada saat itu menjadi pemicu tambahan bagi eskalasi konflik di berbagai daerah, termasuk di Poso. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998, yang kejadian ini secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, sebuah insiden tragis terjadi di Poso. Seorang pemuda bernama Roy Runtu Bisa Lemba, berasal dari kelurahan mayoritas protestan di Lombogia, menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di kalangan Kristen menyebutkan bahwa setelah ditikam, Ridwan melarikan diri ke masjid. Insiden ini menyebabkan ketegangan meningkat di antara komunitas Kristen dan Muslim di Poso. Versi yang disampaikan oleh pihak muslim menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan terhadap seorang pemuda muslim yang tertidur di halaman masjid. Beberapa versi bahkan menyebutkan bahwa Ridwan sedang dalam keadaan sholat atau bahkan menjadi imam saat serangan terjadi. Insiden ini menjadi pemicu baru dalam konflik yang sudah tegang di Poso. Perbedaan versi dan interpretasi dari kedua pihak menambah kompleksitas situasi dan meningkatkan ketegangan yang sudah ada. Kejadian ini menunjukkan bagaimana satu insiden kecil dapat memicu eskalasi konflik yang lebih besar dalam konteks sosial dan agama di daerah tersebut. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak di Poso kemudian bertemu untuk mencari solusi atas meningkatnya ketegangan. Mereka menyepakati bahwa alkohol merupakan salah satu sumber masalah yang memperburuk kondisi sosial di daerah tersebut. Sebagai langkah awal untuk meredakan ketegangan, mereka setuju untuk melarang penjualan dan konsumsi alkohol selama bulan Ramadan. Pihak kepolisian dari Polres Poso kemudian mengambil langkah-langkah untuk menegakkan larangan tersebut. Mereka menyita ribuan minuman keras dari berbagai tempat penjualan di Poso, dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh negatif alkohol terhadap situasi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Minuman keras yang disita kemudian dihancurkan sebagai tindakan penegakan hukum. Pada suatu kesempatan, ketika para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko minuman keras milik orang Tiongwah Kristen dari segelihan oleh para pemuda Muslim, situasi memanas. Bentrokan antar kelompok tidak dapat dihindari, mencerminkan ketegangan yang masih sangat tinggi di antara komunitas Kristen dan Muslim di Poso. Insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi keamanan dan bagaimana satu insiden kecil dapat memicu eskalasi konflik yang lebih besar. Di pihak Kristen, rumor dan kabar burung menyebar luas, mengklaim bahwa sebuah gereja telah dibakar. Kabar ini menyebabkan kekhawatiran dan ketegangan semakin meningkat di antara komunitas Kristen di Poso, memperburuk suasana yang sudah tegang. Pada tanggal 27 Desember, sebuah kelompok orang Kristen bersenjata tiba di Poso. Mereka datang dari Tentena, dipimpin oleh Herman Parimo, seorang anggota DPRD Poso. Kedatangan mereka dengan naik truk menambah ketegangan dalam situasi konflik yang sudah memanas di Poso. Herman Parimo, yang merupakan anggota DPRD Poso dan pemimpin kelompok bersenjata tersebut, dikenal sebagai anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah, GPST. GPST adalah bekas milisi pro-pemerintah yang terlibat dalam pertempuran melawan Gerakan Separatis Permesta dan BTI pada tahun 1950-an hingga 1960-an di Poso. Keterlibatan Parimo dalam kelompok ini mencerminkan sejarah konflik dan politik yang rumit di daerah tersebut. Dengan kedatangan kelompok bersenjata dan keterlibatan tokoh-tokoh politik serta militer dalam konflik di Poso, situasi semakin memanas dan mengkomplekskan usaha perdamaian dan rekonsiliasi. Kehadiran milisi dan kelompok bersenjata dari kedua belah pihak memperburuk ketegangan yang sudah ada, mengarah pada eskalasi konflik yang lebih besar di daerah tersebut. Di sisi lain, setidaknya sembilan truk yang membawa kelompok Muslim tiba di Poso dari Ibu Kota Palu, serta dari Parigi dan Ampana. Laporan dari Narasumber Muslim menyebutkan bahwa sekitar seribu orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pikap, dan kapal motor sebagai sarana transportasi mereka. Bentrokan di Poso semakin meningkat akibat kedatangan kelompok dari kedua belah pihak. Meskipun polisi telah menutup jalur-jalur menuju Poso sebagai upaya untuk mengendalikan situasi, namun mereka mengaku kesulitan untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi. Setelah berlangsung selama seminggu, bentrokan kembali memoncak di tengah hujan deras. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih untuk mengungsi ke Tentena, Parigi, dan Ampana. Keputusan untuk mengungsi mencerminkan situasi keamanan yang semakin memburuk di Poso, dengan harapan menemukan tempat yang lebih aman di kota-kota lain. Kedatangan kelompok bersenjata dari Palu, Parigi, dan Ampana serta eskalasi bentrokan yang terus meningkat menunjukkan betapa kompleksnya dan berbahayanya situasi konflik di Poso. Kehadiran dan aksi-aksi dari kedua belah pihak semakin memperumit upaya perdamaian dan rekonsiliasi di daerah tersebut, memerlukan langkah-langkah yang hati-hati dan komprehensif untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan keamanan bagi masyarakat. Spanduk, surat kaleng, dan graffiti yang menyerang para pejabat pemerintah Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai tersebar luas. Sasaran utama adalah Herman Parimo dan Yahya Patiro, yang diduga mendukungnya dan juga mencalonkan diri sebagai bupati. Serangan ini mencerminkan polarisasi politik dan agama yang dalam di Poso, memperburuk suasana yang sudah tegang. Panglima Komando Militer Daerah Wirabwana menyatakan bahwa delapan pengacau Kristen telah ditahan karena terlibat dalam mengobarkan kerusuhan di Poso. Pernyataan ini menunjukkan keterlibatan militer dalam menanggapi dan menindaklanjuti konflik di daerah tersebut. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso tidak terjadi karena ketegangan agama atau etnis. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti politik dan ekonomi, mungkin lebih dominan dalam memicu dan memperburuk konflik yang terjadi di Poso. Serangkaian peristiwa dan tanggapan dari berbagai pihak, baik pemerintah militer maupun lembaga hak asasi manusia, mencerminkan kompleksitas dan latar belakang yang melatar belakangi kerusuhan di Poso. Konflik ini tidak hanya dipicu oleh faktor agama atau etnis semata, tetapi juga oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang rumit di daerah tersebut. Penanganan yang komprehensif dan pendekatan yang inklusif diperlukan untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Poso. Pihak terkait mengklaim bahwa kekerasan di Poso terjadi akibat miskomunikasi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian di daerah tersebut. Penjelasan ini mencoba menyeroti pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah merespons dengan membentuk tim klarifikasi. Tim ini melakukan wawancara dengan 40 saksi untuk menginvestigasi penyebab dan pelaku kekerasan di Poso. Hasil penyelidikan mereka menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator dalam insiden tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika konflik yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Penjelasan mengenai miskomunikasi dan klarifikasi dari pemerintah provinsi menunjukkan upaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan pelaku dibalik kekerasan di Poso. Langkah-langkah ini penting dalam membangun kepercayaan dan memulihkan perdamaian di tengah masyarakat yang terpolarisasi dan terpengaruh oleh konflik yang panjang di daerah tersebut. Herman Parimo, yang dianggap sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena, ditangkap. Tindakan penangkapan ini menjadi sorotan karena peran Parimo dalam memobilisasi kelompok bersenjata yang memperburuk situasi konflik di Poso. Desas-desus terus berlanjut mengenai kemungkinan adanya pejabat tinggi di Poso yang terlibat dalam kekerasan. Spekulasi mencakup nama-nama seperti Bupati Arif Patanga yang beragama Islam atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen. Tudingan terhadap mereka menunjukkan tingkat ketidakpercayaan dan ketegangan yang masih ada di masyarakat Poso terkait dengan pemerintahan daerah. Yahya Patiro, yang sebelumnya merupakan Sekretaris Kabupaten Poso dan beragama Kristen, diberi jabatan di pemerintahan provinsi di Palu. Keputusan ini memicu kemarahan di kalangan umat Islam di Poso yang melihatnya sebagai bentuk penghinaan atau ketidakadilan dalam penempatan jabatan di tingkat pemerintahan. Peristiwa penangkapan Parimo dan Desas-desus mengenai peran pejabat tinggi di Poso bersama dengan kontroversi terkait penempatan Yahya Patiro di pemerintahan provinsi, menambah kompleksitas dan ketegangan dalam dinamika politik dan agama di daerah tersebut. Tindakan dan keputusan terkait tokoh-tokoh penting ini menjadi sorotan dalam upaya untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi bagi konflik yang telah lama mengganggu kedamaian masyarakat Poso. Pada bulan Februari 1999, polisi menahan Agfar Patanga, adik laki-laki dari Bupati Poso, dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Penahanan ini menambah kompleksitas konflik di Poso dengan melibatkan anggota keluarga pejabat yang terlibat dalam insiden-insiden konflik. Pada bulan Juni 1999, Gubernur H.B. Paliuju mengambil langkah tegas dengan mencopot Arif Patanga dari jabatannya sebagai Bupati Poso. Pencopotan ini terjadi sebagai respons terhadap situasi konflik yang terus memburuk dan ketegangan yang meningkat di daerah tersebut. Laboratorium Forensik di Sulawesi Selatan kemudian melakukan penyelidikan terhadap surat tanpa nama yang menuduh para pejabat Kristen di Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan. Hasil penyelidikan mereka menyimpulkan bahwa Agfar Patanga adalah penulis surat tersebut. Temuan ini menggambarkan kompleksitas politik dan intrik di balik konflik di Poso yang melibatkan unsur-unsur keluarga dan politik yang kompleks. Serangkaian peristiwa dari penahanan hingga pencopotan jabatan, serta temuan laboratorium forensik, memberikan gambaran tentang kompleksitas dan latar belakang politik yang melatar belakangi konflik di Poso. Kejadian-kejadian ini menunjukkan betapa dalamnya perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat Poso, yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif untuk merestorasi perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut. Setelah serangkaian peristiwa dan pergantian kepemimpinan sebelumnya, proses pemilihan Bupati baru di Poso dimulai. Pemilihan ini menjadi penting dalam upaya untuk memulihkan stabilitas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Setelah disahkannya Undang-Undang baru tentang desentralisasi, posisi Bupati harus diisi melalui pemilihan di DPRB Poso, bukan lagi melalui pengangkatan. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dan pemerintahan daerah. Beberapa kandidat yang awalnya mencalonkan diri untuk posisi Bupati, termasuk Yahya Patiro yang merupakan seorang protestan, dan Damsyik Lajalani dari Partai Muslim PPP, akhirnya dicoret dari daftar calon. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan persaingan di Poso. Keadaan ini menyisakan tiga calon yang akan bersaing dalam pemilihan Bupati, yaitu Muin Pusadan, seorang anggota Muslim dari Partai Golkar yang pernah berkuasa sebelumnya. Ismail Qasim, seorang Muslim lainnya yang juga mencalonkan diri. Edi Bungkundapu, seorang politikus Kristen yang menjadi satu-satunya calon Kristen yang tersisa. Proses pemilihan Bupati baru di Poso menandai tahap baru dalam upaya untuk mendamaikan dan memulihkan stabilitas di daerah tersebut setelah periode konflik yang panjang. Komposisi calon yang tersisa mencerminkan keragaman agama dan politik di Poso, serta harapan untuk memilih pemimpin yang mampu mendorong rekonsiliasi dan pembangunan di masa depan. Pada bulan Juni 1999, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 dekade pasca kejatuhan Orde Baru. Pemilu ini mencakup pemilihan anggota DPRD di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk di Poso, Sulawesi Tengah. Berlawanan dengan partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang meraih kemenangan di Jawa, Partai Golkar yang berkuasa berhasil memenangkan pemilu di Sulawesi dan pulau-pulau terluar lainnya. Kemenangan ini menunjukkan dominasi politik Partai Golkar di daerah-daerah luar Jawa. Keberhasilan Partai Golkar memastikan bahwa Muin Pusadan, calon mereka, terpilih sebagai Bupati Poso dalam pemungutan suara yang ketat pada bulan Oktober 1999. Meskipun kemenangan ini memenuhi harapan partai berkuasa, hasil tersebut mengecewakan para pendukung Muslim dan protestan dari kandidat lainnya yang tidak berhasil. Pemilihan umum tahun 1999 di Indonesia menandai langkah penting dalam transisi demokratisasi pasca kejatuhan Orde Baru. Di Poso, terpilihnya Muin Pusadan sebagai Bupati menunjukkan dinamika politik yang rumit, dengan hasil yang mengakomodasi dominasi politik Partai Golkar di tingkat daerah, sementara juga mencerminkan ketegangan dan aspirasi yang masih ada di antara berbagai kelompok masyarakat. Setelah lebih dari satu tahun masa tenang, Poso kembali dilanda ketegangan akibat rangkaian peristiwa politik dan hukum yang terjadi pada bulan April 2000. Peristiwa ini menandai puncak ketegangan yang telah terus berlangsung di daerah tersebut. Fase kedua kekerasan di Poso berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama seperti fase pertama. Kali ini, wilayah Kristen mengalami kerusakan yang signifikan akibat konflik yang berkepanjangan. Persidangan saudara mantan Bupati Akbar Patanga dimulai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap individu-individu yang terlibat dalam konflik dan kejahatan di Poso. Persidangan ini mencerminkan upaya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan ke pengadilan. Di samping persidangan terkait konflik, kasus korupsi juga menyeroti tantangan lain di Poso. Seorang pengusaha lokal bernama Alian Satompo di Dakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit usaha tani, KUD, menunjukkan masalah yang lebih luas terkait dengan manajemen dan integritas pemerintahan di daerah tersebut. Serangkaian peristiwa ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh Poso dalam upaya mereka untuk memulihkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat yang terkena dampak konflik panjang. Upaya hukum terhadap individu-individu terlibat dalam kekerasan, serta kasus korupsi, merupakan bagian dari proses menuju rekonsiliasi dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Desas-desus menyebar bahwa sebagian dari dana yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk dana kredit usaha tani, KUD, digunakan untuk menyewa masa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen terkait keterlibatan mereka. Insiden ini mengakibatkan penangguhan kedua kasus tersebut, menunjukkan tingkat eskalasi dan kekacauan yang terjadi di Poso. Pengadilan terkait kasus Patanga kemudian diadakan kembali di Palu, menandai lanjutan dari upaya hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan mantan bupati dan keluarganya. Proses pengadilan ini menjadi penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum di tengah gejolak politik dan sosial yang ada. Selain itu, persaingan untuk posisi tertinggi kedua di Poso, yaitu Sekretaris Wilayah atau Sekwilda, sedang intens. Persaingan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di dalam pemerintahan daerah, di mana posisi strategis ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan administrasi. Sebuah surat kabar yang terbit pada tanggal 15 April memuat pernyataan oleh Cailani Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan. Dia memprediksi bahwa akan ada lebih banyak kekerasan yang terjadi jika mantan calon bupati, Dam Sikla Jalani, tidak dipilih. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi konflik politik di Poso, yang tetap menjadi tantangan besar dalam upaya untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di daerah tersebut. Hal ini menyeroti eskalasi dan dinamika konflik politik, hukum, dan sosial yang terus berlanjut di Poso. Persaingan politik yang ketat, tantangan hukum terkait korupsi, dan pernyataan publik yang memprovokasi semakin mempersulit proses rekonsiliasi dan pembangunan di daerah yang terkena dampak konflik panjang ini. Pada bulan April-May, Poso kembali dilanda oleh serangkaian bentrokan yang memperburuk situasi konflik yang telah berkecamuk sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan eskalasi kekerasan yang terus berlanjut di daerah tersebut. Keesokan harinya setelah bentrokan, seorang pemuda muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen. Dia menunjukkan luka-luka di lengannya sebagai bukti insiden tersebut, memperburuk ketegangan antar kelompok agama di Poso. Pihak Islam merespons klaim serangan tersebut dengan membalas, menyebabkan pertarungan antara pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan kelompok pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayu. Pertarungan ini mengalami eskalasi menjadi kekerasan yang meluas di wilayah tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki oleh umat Kristen di dekat terminal bus dan di Lombogia dibakar. Tindakan ini menambah kerugian dan penderitaan bagi komunitas Kristen Poso, mengindikasikan intensitas dan keseriusan dari kekerasan yang terjadi. Menghadapi eskalasi kekerasan yang semakin memburuk, Kapolres Poso pada saat itu terpaksa mendatangkan pasukan Brigade Mobil, Brimob, dari Palu. Langkah ini diambil untuk memperkuat keamanan dan mengendalikan situasi di Poso yang semakin tidak stabil. Serangkaian peristiwa dalam bab-bab ini mencerminkan tingkat eskalasi dan kompleksitas konflik yang terus melanda Poso. Tindakan kekerasan yang saling membalas, pembakaran rumah, dan respons keamanan dari pihak berwenang menunjukkan tantangan besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut. Upaya untuk menanggulangi konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kedatangan Brigade Mobil, Brimob, ke Poso menjadi respons pemerintah terhadap eskalasi kekerasan dan ketegangan yang semakin memburuk di daerah tersebut. Kehadiran Brimob dimaksudkan untuk memulihkan keamanan dan menanggulangi situasi konflik yang terus meningkat. Pada tanggal 17 April, anggota Brimob menembaki kerumunan Masa di Poso. Insiden ini menyebabkan kematian Muhammad Yusni, 23 tahun, dan Yanto, 13 tahun, serta melukai 8 orang muslim lainnya, termasuk Rosal Majmud yang akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Insiden penembakan ini memperburuk ketegangan dan kemarahan di antara komunitas muslim di Poso. Setelah penguburan korban pada siang hari yang sama, umat muslim yang marah menyerang Lombogia. Mereka melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah, gereja, dan sekolah di wilayah tersebut sebagai balasan atas insiden penembakan yang menewaskan anggota komunitas mereka. Keesokan harinya, Gubernur H.B. Paliuju mengunjungi Poso. Kunjungannya disambut oleh sekelompok muslim yang ditimpin oleh pengusaha dan tersangka penipuan Alian Satompo. Kedatangan mereka diikuti dengan tuntutan-tuntutan, termasuk permintaan agar posisi Sekwilda diberikan kepada Dam Sikla Jalani, penutupan kasus melawan Agfar Patanga, pemecatan Kapol Res, dan penarikan pasukan Brimob kembali ke Palu. Tuntutan yang disampaikan oleh Alian Satompo dan kelompok muslim lainnya mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Poso. Persoalan ini menunjukkan bahwa kekerasan dan konflik di daerah tersebut tidak hanya terkait dengan masalah keamanan, tetapi juga disusupi oleh aspirasi politik dan tuntutan untuk keadilan dan pengakuan. Hal ini menggambarkan fase berikutnya dari eskalasi konflik di Poso, Sulawesi Tengah, yang melibatkan respons keamanan dari pemerintah, insiden kekerasan yang memicu pembalasan, kunjungan resmi gubernur, dan tuntutan politik yang semakin meningkat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas yang melibatkan berbagai dimensi sosial, politik, dan keamanan yang harus ditangani dengan hati-hati untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang di daerah tersebut. Human Rights Watch menilai tuntutan tersebut mencerminkan tema konflik yang mendasar, persaingan politik, sistem peradilan yang dipolitisir, dan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum. Brimob dikirim pulang, namun pembakaran rumah berlanjut setelah sebuah mayat tak dikenal ditemukan di samping sejenis topi yang biasanya dikenakan oleh pihak Islam. Muslim dari kota dan sekitarnya membakar rumah, gereja, dan kantor cabang PDIP, meninggalkan Lombogia dan Kasintu dalam kondisi hancur. Razia dalam bentuk pengecekan identitas, terutama terkait agama, dimulai di wilayah mayoritas muslim. Beberapa orang Kristen dilaporkan ditarik paksa untuk keluar dari mobil dan dibunuh. Pangdam Wirabwana, Mayor Jenderal TNI Selamet Kirbian Toro, dari Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengirim 600 tentara untuk menanggapi eskalasi kekerasan di Poso. Intervensi militer ini berhasil meredakan pertempuran yang melanda daerah tersebut. Bab 68, Respons Gubernur dan Pengumuman Polisi Gubernur meminta masyarakat Kristen Poso, yang banyak melarikan diri ke tentena atau bukit-bukit di sekitar kota Poso, untuk menahan diri dari balas dendam dan menyerahkannya kepada Tuhan. Polisi mengumumkan bahwa tahap kedua dari konflik ini telah berakhir pada tanggal 3 Mei 2000. Selama fase kedua konflik, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan ban lengan untuk membedakan diri mereka. Pasukan Kristen dikenal sebagai pasukan merah atau kelompok merah, sementara kelompok muslim sebagai pasukan putih atau kelompok putih. Kedua kelompok ini tidak hanya didefinisikan oleh perbedaan agama, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, etnis, dan ekonomi. Istilah seperti pejuang protestan atau muslim mungkin terlalu menyederhanakan kompleksitas konflik ini. Meskipun agama memainkan peran penting dalam konflik ini, faktor-faktor lain seperti struktur sosial, etnis, dan ekonomi juga turut mempengaruhi dinamika konflik. Hal ini menunjukkan bahwa memahami konflik Poso memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait. Hal ini menggambarkan tahapan penting dalam konflik Poso yang mencakup intervensi militer, respons dari pemerintah daerah dan kepolisian, serta dinamika identitas dan faktor-faktor sosial lainnya yang memengaruhi konflik tersebut. Peristiwa ini menyeroti kompleksitas konflik komunal dan pentingnya pendekatan yang holistik dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Poso 3 Baru tiga minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga, yang menurut beberapa pengamat, merupakan yang terbesar dan terparah, dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah Kristen terhadap warga muslim. Di samping benterokan langsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan pembunuhan orang-orang yang tidak berkepentingan. Hasil wawancara yang dilakukan Human Rights Watch mengonfirmasi bahwa para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut, namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kem pelatihan kelompok merah di kelei. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut, kelelawar merah, dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti, ninja, ini, disebut-sebut menargetkan para muslim dikayamannya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lombogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama katolik yang datang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Adven Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak, pemodal keuangan, atau, aktor intelektual, dibalik kekerasan tersebut. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja membunuh seorang polisi, Sir San Mayor Kamaruddin Ali, dan dua warga sipil muslim, yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja katolik di Kelurahan Moengko. Kelompok tersebut, termasuk Tibo, mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Kerumunan warga muslim mulai berkumpul di depan gereja, dan bukannya menyerahkan diri, Tibo serta yang lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang kompleks gereja. Gereja tersebut dibakar pada pukul 10 pagi dan pertempuran terjadi di seluruh kota, yang paling parah di Sayo, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar, merujuk kepada status imigran Tibo, yang menjadi provokator, sementara kepolisian mengumumkan bahwa tiga tersangka dari kelompok ninja telah ditahan dan dibawa kepalu setelah dikeroyok oleh masa muslim. Dua minggu kemudian tiga orang yang diduga sebagai provokator, diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo, ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, sekelompok orang Kristen, beberapa sumber menyebut bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi, mengelilingi desa Sintuwulemba, yang juga dikenal sebagai Kilo 9. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga muslim dibunuh dengan senjata api dan parang, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur, berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di tiga kuburan masal, meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke Sungai untuk dieksekusi, namun ia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Dalam kekerasan dan kerusuhan yang terjadi antara masyarakat Kristen dan Islam di ibu kota Poso, kedua belah pihak didukung oleh masa seiman dari luar kota. Masyarakat muslim dibantu oleh orang-orang yang berasal dari Ampana yang termasuk wilayah Tojo Una-Una dan terletak di sebelah timur laut kota Poso, dan Parigi yang berada di sebelah barat kabupaten Poso. Di sisi lain, masyarakat Kristen dibantu oleh orang-orang lagi dari desa-desa seperti Sepe dan Silanca di kecamatan lagi, sebelah tenggara ibu kota Poso. Pertanyaan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Hal ini didorong oleh rasa keberatan yang dibuat lebih kuat oleh laporan berita yang tidak lengkap atau kabar miring tentang serangan dan desas-desus terbaru tentang pembantaian yang akan terjadi. Kurangnya pelaporan yang jelas oleh media atau investigasi oleh pemerintah, ditambah dengan medan yang luas dan durasi konflik yang panjang, menyulitkan untuk menentukan jumlah korban yang sebenarnya. Meski demikian, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001, tepat sebelum penanda tanganan deklarasi Malino, dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok muslim, tim evakuasi pencari fakta korban muslim kerusuhan Poso, Victims of the Poso Conflict Evacuation and Fake Finding Team, mengklaim bahwa antara bulan Mei 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat muslim ditemukan, kebanyakan ditemukan di sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Kebanyakan korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga, pada bulan Mei dan Juni 2000. Meskipun pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan melalui penyelidikan independen secara menyeluruh, namun pengaruh lingkungan yang sangat terpolitisasi, hasil jangka panjang deklarasi Malino, dan kelemahan Komnas HAM membuat usaha semacam itu tidak mungkin terjadi. Jika tidak dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, penyelidikan perihal jumlah korban bisa memperburuk kondisi lebih jauh. Tetapi rekonsiliasi juga mungkin akan terhambat, kecuali jika kedua belah pihak merasa bahwa keadilan telah ditangani dalam kejahatan terburuk. Masih ada kejahatan berat di mana tidak ada yang bertanggung jawab, seperti pembunuhan terhadap 14 muslim di dusun Buyum Katedo pada bulan Juli 2001 dan serangan sporadis terhadap desa-desa Kristen pada bulan November. Keluarga dan kerabat dari mereka yang hilang, kebanyakan di antaranya diculik selama masa kerusuhan, masih menunggu informasi tentang saudara mereka yang diculik. Dengan gelombang kekerasan yang terus-menerus terjadi, masyarakat melarikan diri ke daerah-daerah dengan mayoritas agama yang mereka anut, muslim pergi ke Palu, Ampana, Parigi, hingga Sulawesi Selatan, sementara Kristen melarikan diri ke Tentena dan Napu di wilayah Pegunungan, atau Manado di Sulawesi Utara. Pada bulan Januari 2002, setelah deklarasi Malino ditandatangani, angka dari kantor pemerintah untuk mengkoordinasikan respon kemanusiaan dalam konflik memperkirakan jumlah total 86.000 pengungsi di Sulawesi Tengah. Gereja Kristen Sulawesi Tengah memperkirakan 42.000 pengungsi di basis daerah Kristen di kabupaten lainnya. Setelah deklarasi Malino, ada beberapa kemajuan tentatif. Pada akhir Februari, 10.000 pengungsi telah kembali ke rumah, sebagian besar ke kota Poso, kecamatan Poso Pesisir, Lage, dan Tojo. Pada bulan Maret 2002, Human Rights Watch menemukan bahwa banyak keluarga yang dengan ragu mengirimkan anggota keluarga laki-laki untuk kembali dan membersihkan reruntuhan dengan membangun rumah sementara, sambil menunggu untuk melihat jika situasi tetap stabil. Beberapa juga menunggu akhir tahun sekolah. Sejak itu jumlah pengungsi mulai menurun, dan perlahan-lahan, berkurang. Kantor Kesejahteraan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melaporkan bahwa pada pertengahan Juli 2002, 43.308 orang telah kembali ke rumah, sekitar 40 persen dari perkiraan 110.227 pengungsi. Ada dua pengecualian penting untuk tren positif ini. Kekerasan baru sering membuat warga yang trauma untuk kembali melarikan diri ke daerah yang aman. Misalnya, bentrokan pada bulan Agustus 2002 memaksa sekitar 1.200 orang untuk mencari perlindungan di Tentena. Upaya pemerintah atau individu untuk membangun kembali telah terhambat oleh putaran baru kekerasan di seluruh krisis. Beberapa orang mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka telah melihat rumah mereka hancur lebih dari sekali, dan barak yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan TNI pada tahun 2000 sering menjadi sasaran dalam serangan. Warga Kristen di Tentena juga tidak punya rencana untuk membongkar tempat penampungan mereka yang susah payah dibangun, jika mereka membutuhkan tempat perlindungan di masa depan. Pengecualian penting lainnya berkaitan dengan pengungsi yang termasuk minoritas di daerah asalnya. Pengungsi Muslim dari Tentena mengatakan kepada Human Rights Watch di Palu bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk pulang ke rumah, meskipun sisa-sisa dari 24 orang Muslim tidak pernah meninggalkan dan melaporkan situasi aman. Beberapa pengungsi diberi akses ke tanah di daerah baru mereka, seperti daerah Nunu di Palu, dan mampu mendukung diri mereka sendiri melalui kegiatan pertanian. Pengungsi Kristen di Tentena membangun perumahan yang luas dan banyak menemukan pekerjaan di pasar kota, yang baik secara ekonomi karena perjalanan ke pasar lain dibatasi. Di daerah dengan tanah atau pekerjaan yang langka, kondisi justru jauh lebih buruk. Sebuah LSM lokal melaporkan pada Agustus 2002 bahwa kebutuhan dasar pengungsi tidak terpenuhi, seperti kurangnya nutrisi dan gizi pada anak, serta diare yang meluas, penyakit kulit, dan tetanus dari luka tembakan. Dalam sebuah penilaian kesehatan mental oleh pemerintah pada tahun 2001, mengindikasikan bahwa lebih dari 55% dari mereka yang mengungsi menderita masalah psikologis, sedangkan masalah kesehatan utama adalah malaria, gangguan pernafasan, masalah lambung usus, dan penyakit kulit. Terima kasih telah menonton!